Dan Pembersa akan ke Indonesia sukses mengembalikan hasil dan meraih berani emas dari cabang olahraga usuh hari ini. Kita akan segera bergabung dengan rekan kami di Arena SEA Games 2019 di Manila. Sudah ada Bayu Pradana di sana. Selamat siang Bayu. Bayu selamat siang. Bagaimana Bayu? Nah memang sepertinya kegagalan yang dialami oleh tim Indonesia kemarin ini menjadi pelajaran yang baik bagi tim Indonesia pada cabang olahraga usuh pada hari ini. Ini karena tadi baru saja beberapa waktu yang lalu tim Indonesia kembali berlaga pada cabang olahraga usuh di beberapa nomor. Dan memang kegagalan yang kemarin telah dialami regu Indonesia sendiri ini ternyata tidak mengalami, maksud kami tidak membuat para atlet usuh dari Indonesia ini mengalami kekecewaan yang hingga mempengaruhi performa mereka. Di mana tadi sudah ada setidaknya empat atlet yang bertanding dari Indonesia untuk cabang olahraga usuh ini. Di mana Indonesia mengirim atlet-atlet ini pada tiga nomor yang sudah dipertandingkan beberapa waktu lalu. Setidaknya tadi ada beberapa nomor di antaranya yang paling terbaik menghasilkan bedali adalah nomor nankun. Dan di mana tadi ada atlet Haris Horacius yang juga langsung mempersembahkan medali perak dari cabang olahraga usuh dalam nomor nankun ini. Dan juga selain itu juga Nawa dan juga Pemirsa selain Haris juga terdapat atlet usuh yang juga bertanding tadi dalam nomor tausuh. Juga ini tadi berhasil menempati posisi pertama yaitu ada Xavier Marvello yang juga tadi kembali bertanding. Dan tadinya ini Xavier ini berhasil menuduki posisi pertama dengan memberikan nilai yaitu 9,68. Namun karena tidak demikian ini masih belum memiliki hasil apakah Indonesia akan mendapatkan kembali medali emasnya ataukah medali lainnya. Ini Xavier Marvello ini masih harus mengikuti beberapa nomor lainnya akan dilangsungkan besok. Di antaranya terdapat nomor toya dan juga duel yang masih akan diikutinya besok di tempat yang sama yaitu di Manila, Filipina. Sementara itu juga tadi kami juga melihat ada Menko PMK yang juga langsung mengunjungi venue usuh ini. Di mana tadi Menko PMK juga menjelaskan bahwa kehadirannya di sini untuk memberikan semangat kepada para atlet dan juga memberikan dukungan penuh kepada para atlet dalam Ajang Sea Games 2019 ini. Tadi Muhajir Effendi juga menjelaskan harapannya bahwa nantinya atlet-atlet ini dapat terus optimis untuk memberikan yang terbaik bagi Indonesia. Dan sementara itu juga tadi Xavier Marvello juga menjelaskan bahwa dari performansinya yang baru saja tadi ditampilkan pada Laga Wushu yang beberapa waktu lalu ini terutama pada nomor Taushu ini, Xavier mengaku bahwa sudah cukup puas dengan melakukan performans terbaiknya. Namun kredit demikian Xavier mengaku hanya menunggu hasil dari para juri yang akan memberikan penilaian. Dan keputusan juri ini tentunya akan diterima dengan lapang dada oleh Xavier. Dan Xavier juga menjelaskan bahwa apa yang menjadi keputusan juri, baik itu menyenangkan ataupun mengecewakan, ini tidak akan mempengaruhi dari performansinya, di mana dia akan terus menerus berusaha untuk memberikan yang terbaik dalam penampilan Wushu-nya, dalam nomor Taushu maupun juga nomor-nomor lainnya. Sementara itu juga tadi Haris Horacius juga menjelaskan, usai melakukan medal seremoni, di mana Haris Horacius menjelaskan bahwa ternyata dirinya ini sewaktu mengikuti latihan sebelum melakukan laga ini, juga tersebut mengalami beberapa cedera di antaranya itu, dirinya mengalami cedera di bagian tangan kirinya, dan harus menjalani jahitan sebanyak tujuh jahitan. Namun juga Haris menjelaskan bahwa dengan adanya jahitan ataupun juga cedera pada tangannya, ini Haris mengaku bahwa ini tidak mempengaruhi sama sekali, bahwa dirinya ini mencoba terus untuk mengontrol penampilannya pada nomor Nankung tadi, di mana juga nantinya Haris mengharapkan bahwa nantinya atlet-atlet lainnya akan berlaga, terutama pada sore nanti ini ada beberapa nomor yang kembali akan diikuti oleh Indonesia, ini pastinya diharapkan oleh Haris dan juga beberapa atlet lainnya ini untuk kembali memberikan emas. Dan sementara dengan didapatkannya medali perak dari cabang olahraga Wushu ini, Indonesia kini sementara menempati posisi ke-6 dari total pencapaian medali, di mana Indonesia ini telah mendapatkan 3 medali emas diantaranya dari polo air atau water polo, juga dari cabang olahraga Duatlon dan juga yang baru saja didapatkan, dan informasi yang kami dapatkan adalah Indonesia baru saja mendapatkan medali emas dari angkat besi. Sementara itu juga ada medali emas lainnya yang didapatkan oleh Indonesia, yaitu dari cabang olahraga Danceport. Namun cabang olahraga Danceport ini, ini medali yang didapatkan, ini termasuk adalah medali emas ekshibisi. Sementara itu juga Indonesia masih mendapatkan 6 medali perak dan juga 6 medali perunggu. Tentunya kita sama-sama melihat seperti apakah laga dari para atlet-atlet Indonesia pada ajang SEA Games 2019 ini. Dan kami akan terus mengembarkan pada Anda, Nawa, dan juga Pemirsa, tentunya hanya di MNC Media, official broadcaster SEA Games 2019, Nawa. Baik, terima kasih Bayu. Kita sama-sama nantikan emas raihan dari cabang-cabang olahraga untuk Indonesia. Selamat bertugas kembali, Bayu. Selamat menikmati.